Katmandu, Nepal Sedikitnya 68 orang dewas pada minggu ketika sebuah pesawat jatuh di dekat kota Pohara di Nepal Tengah, kata seorang pejabat pemerintah. Kecelakaan pesawat paling mematikan di negara itu dalam lebih dari 30 tahun. 72 orang, 4 awak dan 68 penumpang berada di dalam pesawat ATR-72 yang dioperasikan oleh Yeti Airlines Nepal ketika jatuh. Juru bicara Yeti Airlines Sudarshan Bartaola mengatakan, 37 laki-laki, 25 perempuan, 3 anak-anak dan 3 bayi, otoritas penerbangan sipil Nepal melaporkan. Upaya pencarian dibatalkan setelah gelap, kata juru bicara Angkatan Darat Krishna Prasad, Bandar, dan akan dilanjutkan Senin pagi. Ratusan responden pertama masih bekerja untuk menemukan empat orang yang tersisa sebelum itu, kata Bandar. Di antara yang tewas setidaknya satu bayi, menurut otoritas penerbangan sipil Nepal. Insiden hari Minggu adalah kecelakaan paling mematikan ketiga dalam sejarah negara Himalaya, menurut data dari Aviation Safety Network, satu-satunya insiden di mana lebih banyak orang tewas terjadi. Pada bulan Juli dan September tahun 1992, kecelakaan tersebut melibatkan pesawat yang dijalankan oleh maskapai Thai Airways dan Pakistan International, dan masing-masing menewaskan 113 dan 167 orang. Otoritas penerbangan sipil mengatakan bahwa 53 penumpang dan keempat awaknya adalah orang Nepal. 15 warga negara asing juga ada di pesawat itu, 5 orang India, 4 orang Rusia, dan 2 orang Korea. Sisanya adalah individu warga negara Australia, Argentina, Perancis, dan Irlandia. Berita dari CNN World Terima kasih sudah menonton. Silakan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih.